di hari pertama aku mencangkul untuk membuat paret supaya aku bisa menanam tanaman muda aku mencangkul dengan sekuat tenaga begitu juga cintaku kepadamu sekuat itu hahaha ngomong-ngomong kalian yang menonton ini apakah sudah pernah mencangkul coba komen di bawah ya aku membuang kayu-kayu hasil dari cangkulan tadi karena di dalam tanah itu ada kayu atau akar-akar dari pohon saya harus membuangnya supaya tananya lebih bagus untuk hari ini aku siap bekerja hahaha di hari kedua seperti yang kalian lihat bahwasannya aku sekarang lagi membakar sampah dari hasil yang saya kerjakan pada saat hari ini saya membakarnya supaya lebih bersih supaya tanah itu bersih dan bisa ditanam tanaman untuk hari ketiga aku sudah selesai selamat siang semuanya di hari ketiga aku menanam bibit aku menanam bibit timun sebelum itu aku menyemprotnya setelah itu aku mengambil abu atau sirabun aku tabur-taburkan di timun tersebut supaya dia subur karena pupuk belum ada selanjutnya aku membuat pendoknya supaya terik matahari tidak menghalangi pertumbuhannya atau bisa merusak pertumbuhannya nah ini hasilnya bagus kak saya lanjut ambil serabun serabun ini sisa-sisa dari pembakaran sampah dan kayu-kayu yang kami satukan supaya serabunnya banyak ini kompos untuk tanaman ini sangat efektif dalam pertumbuhan tanaman kalau nggak percaya coba aja ada yang masih ingat yang kemarin saya ngapain ya saya menanam bibit timun dan bibit timunnya udah tumbuh ini hasilnya bagaimana menurut kalian coba komen di dalam komentar ya